Paus terdampar di Pantai Lepang, Kelungkung dalam kondisi hidup dan terluka. Seekor paus terdampar di sisi barat Pantai Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjang, Rangkan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 5 April 2023. Paus berwarna hitam tersebut terdampar dalam kondisi masih hidup dan tubuh luka-luka. Berdasarkan informasi, paus tersebut diketahui terdampar di Pantai Lepang sekitar pukul 4.30 Wita dini hari. Mamalia laut yang terdampar di sisi barat Pantai Lepang ini diperkirakan memiliki berat sekitar 3 ton dan panjang sekitar 10 meter. Diduga, paus tersebut terluka karena terkena batu atau karang di perairan dangkal. Warga bersama personel BPBD Kelungkung, Kepolisian, dan TNI lalu berusaha bersama-sama mendorong paus tersebut untuk bisa kembali ke tengah laut. Kondisi ombak yang semakin besar membantu paus tersebut untuk kembali menuju tengah laut. Pembelian dari tim bola wisata kita, hari ikan paus yang terdampar. Jadi, cara yang diketahui, aporan masuk jam 4.30, jam 4.30 dari pagi. Dan tim kami sudah bekerja dari pagi-pagi untuk mengaik paus itu dibawa ke dalam laut daging. Dan syukurlah hari ini ikan paus itu sudah ada di dalam laut daging dan akan menuju ke dalam tempat pulang mudahan. Memang sih, laporan tadi ada luka-luka dalam tubuh paus itu. Tapi, melakukan luka itu juga untuk mengaruhi dan paus itu kembali lagi ke tempatnya. Dan kita bekerja dengan tim gandir, ada dari kepolisian, dari masyarakat, dan tim kita dari TSU BPDD mengepokasi paus itu dibawa ke dalam laut daging. Kurangnya kira-kira berapa? Perkiraan perangnya lagi lebih dari 3 ton, panjang kurang lebih 10 meter. Jenisnya belum? Jenisnya belum kita ketat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!